Pemain keturunan kelas A, Tom Haye, telah mengungkapkan potensi keikut sertaannya dalam tim Nas Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara dengan media Belanda, Voet Balzone, pada hari Rabu, 23 Agustus 2023. Tom Haye adalah seorang gelandang yang bermain untuk SCHRNVN dan seringkali disebut-sebut terkait kemungkinan bermain untuk tim Nas Indonesia. Tom Haye pun disebut-sebut sebagai pemain keturunan grade A yang akan didatangkan oleh PSSI. Pasalnya, Tom Haye merupakan pemain SCHRNVN yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Dalam karirnya bersepak bola, Tom Haye menjadi langganan tim Nas Belanda level usia mulai dari U15 hingga U21 pada 2009 hingga 2015. Meskipun begitu, peluang Tom Haye untuk membela tim Nas Indonesia masih terbuka lebar. Pasalnya, sesuai regulasi FIFA, Tom Haye masih dapat bermain untuk tim Nas Indonesia karena belum pernah membela tim Nas Belan Senior. Kimi, gelandang berusia 28 tahun tersebut pun membicarakan peluang untuk membela tim Nas Indonesia. Saya belum menentukan harus membuat pilihan itu. Dengan sedikit realistis, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda, ungkap Tom Haye kepada media Belanda, Voet Balzone, dikutip Kamis, 24 Agustus 2023. Tom Haye pun membuka peluang membela tim Nas Indonesia. Pemain keturunan itu mengatakan, membela tim Nas Indonesia merupakan hal yang positif baginya. Namun, dia harus berpikir lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk tim Nas Indonesia, tapi itu belum terwujud, kata Tom Haye. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat bagus. Tapi, saya tidak akan memikirkannya sampai hal itu menjadi lebih konkret. Saya harus melihat apakah itu cocok untuk saya, sambungnya. Diketahui, sosok Tom Haye memang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi. Dengan adanya garis keturunan ini, ia mengaku ingin pergi ke Indonesia dan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Dalam artian, saya mempunyai sesuatu, hubungan, dengan negara ini. Keluarga saya juga tinggal di sana, kata Tom Haye. Saya belum pernah bertemu mereka, tetapi kontak masih ada. Saya juga selalu mengatakan bahwa saya ingin pergi ke sana suatu hari untuk melihat mereka, jadi saya pasti punya sesuatu untuk negara ini, tim Nas Indonesia. Setiap harus saya ditek di media sosial oleh orang-orang Indonesia. Jadi, saya sering melihatnya. Seringkali berdasarkan spekulasi. Saya tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa tampil untuk tim Nas Indonesia. Semua bergantung kepada federasi, siapa yang memenuhi syarat. Orang-orang mengirimkan saya pesan, silakan bergabung dengan tim Nas Indonesia, ungkap Tom Haye. Sebagai informasi, sosok Tom Haye merupakan pemain keturunan grade A yang bisa didatangkan oleh PSSI. Tom Haye merupakan pemain berpengalaman di Liga Belanda. Gelandang berusia 28 tahun itu mencatatkan 177 penampilan dengan perolehan 8 gol dan 17 asis di Liga Belanda. Selain itu, Tom Haye juga sempat mencicipi Liga Italia bersama Lecce pada 2018 hingga 2019. Jika Tom Haye menjadi WNI, lini tengah tim Nas Indonesia akan semakin mumpuni.